Kalau kalian mau daftar yang prioritas, itu kita tanggal 3 udah nge-war. Wah, udah kayak tiket nonton konser nih. Tanggal 3 kita udah nge-war untuk bapak, ibu, koko, cici, semua untuk dapetin 20 nomor pertama. Halo guys, ketemu lagi sama Dodi. Pastinya kita sekarang lagi ada di Sumarekon Bogor guys. Sumarekon Bogor lagi launching lagi setelah tidur cukup lama. Nah, kebiasaan kalau Sumarekon Bogor tuh pasti launchingnya setahun sekali. Waktu itu kurang lebih bulan ini juga. Di Agustus juga. Sekarang di Agustus 2024, Sumarekon Bogor launching klaster Eboni guys. Nah, klaster Eboni ini ada 2 tipe. Dia 7x14 ukurannya. Dan juga ada yang 9x14. Nah, rumahnya kalian bisa pilih mau yang 2 lantai atau kalian mau yang 3 lantai rumahnya. Jadi, sesuai dengan selera kalian. Begitu juga dengan cara pembayarannya. Kalian mau DP-nya dibayar 2 kali doang atau kalian mau cicil DP-nya itu juga bisa. Nah, sekarang kita ini berada di dalam klaster-nya guys. Ini dari klaster Eboni. Ini clubhouse-nya dari klaster Eboni. Selalu kalau di Sumarekon, clubhouse-nya udah dijadiin dulu ya guys ya. Nah, ini dia nih. Ini langsung di titik klaster-nya. Nah, ini dia. Ini rumahnya untuk yang klaster Eboni. Rumahnya tampak depannya seperti ini. Wah, rumahnya nice banget ya modelnya ya. Model American Classic seperti ini. Asik banget ya. Paling atas kalau 3 lantai seperti ini. Ada etiknya. Ada lubang jendelanya seperti itu. Bikin kayak rumah-rumah di luar negeri. Lagi musim salju ingatnya ya. Ini fasad depannya. Sudah dipakein kanopi. Nah, kalau di Sumarekon pasti selalu ditulis ya guys nih. Ada tulisan yang di samping. Optional. Artinya, kanopi ini belum dapet. Cuman kalau kalian mau pasang kanopi seperti ini, ini udah bisa. Terus juga, karena ini lebar 9. So, pasti muat 2 mobil. Di sini. Terus juga, untuk tempat taruh sampah. Lihat. Nah, tempat taruh sampahnya aja udah diumpetin. Ada tempatnya, jadi gak kelihatan dari luar. Gak berantakan. Plus, dibalut sama nomor rumahnya nih. Nah, sekarang kita udah di pintu masuknya nih guys. Kita udah... Ini bagian dari interior nih guys. Ternyata dari pintu masuk aja, udah langsung di interior seperti ini. Jadi, rumahnya lebih nice. Begitu masuk teras, udah langsung ada interiornya. Ini pintu masuknya. Rumah sekarang semuanya mantep ya guys ya. Pintu masuk tuh semua tinggi-tinggi, gede-gede. Ini dia nih. Ini untuk ruang tamunya. Nah, ruang tamunya gak kecil nih. Gede ya, segini. Pemakaian corak untuk lantainya juga udah cakep banget. Ada satu powder room. sopasi untuk meng-cover kalau kalian ada tamu di sini. Nah, ini dia powder room-nya. Udah ada untuk closet dan juga untuk wastavel-nya. Nah, ini dia nih. Ini dia yang antik dari rumah ini. Ini rumah ini yang model red. Bedanya apa nih sama brown? Kalau kita sebutnya di sini rumahnya modelnya absolute guys. Seperti ini. Tuh. Jadi, untuk ruang makannya gak rata dengan ruang tamu. Ruang makannya naik seperti ini. Tapi, kalau kalian yang mau rata ada gak? Ada. Jadi, kalian bisa pilih. Mau yang model naik. Antik seperti ini. Atau yang model rata. Nah, udah gitu. Di tengahnya ini. Nah, ini nanti kalau di rumah contoh dibuat kolom nih. Nanti aslinya jadi inner courtyard untuk kalian. Jadi, kalian kalau mau bikin taman juga bisa di sini tuh. Bikin taman. Nah, ini hati-hati ya guys. Ini banyak yang tulisan optional tuh. Kolom dan taman optional. Artinya nanti cuma dapet tanah guys. Gak dapet udah taman secantik ini. Kayak yang di atas juga nih. Tulisan optional nih. Ini gak dapet. Tapi, yang paling atas itu. Kanopi kaca itu yang hitam. Tuh, yang hitam. Yang hitam itu. Nah, itu udah dapet tuh. Nah, di sini juga. Udah dapet nih yang hitam-hitam ini. Tuh. Untuk yang hitam-hitam ini udah dapet nih. Untuk kacanya. Nah, nanti pastinya nempel dengan tembok sebelah. Jadi, temboknya gak seperti ini ya. Ini karena hook dan di rumah contoh. Jadi, kalau kalian mau ambil rumah hook. Juga boleh nih. Rumah hooknya. Tanahnya jadi lega kan seperti ini. Untuk ruang makannya. Dapurnya. Ini yang model upslope. Seperti ini. Ini udah diisi full interior. Nanti kosongan. Semuanya kosongan. Gak ada. Kalian bisa isi dengan sesuai selera kalian. Masing-masing. Karena kan seleranya tiap orang beda-beda ya. Udah gitu. Desain juga berubah-berubah terus modelnya. Oke. Sekarang kita mau lihat area servicenya. Di sini. Nah. Ini untuk kamar mbaknya. Gak nanggung-nanggung guys. Gak nanggung-nanggung. Lihat kamar mbaknya. And shoot bathroom. Kamar mbaknya aja. Kamar mandinya di dalam. Tuh. Untuk kamar mandi mbaknya. Nah. Ini kamar mandi mbaknya. Oke. Kita udah lihat. Kamar mandi mbak udah lihat. Nah. Terus ini ada pintu samping guys. Nah. Pintu samping ini. Jadi kalau mau keluar masuk kan. Bisa lewat samping. Gak harus selalu lewat pintu utama. Kalau lantai satunya udah senyaman ini. Kita mau lihat. Lantai duanya. Lantai duanya. Sekeren apa. Senyaman apa. Karena. Modelnya ada inner courtyard. Seperti ini. Tembus terus sampai ke atas. Sekarang kita lihat. Lantai duanya. Yuk. C'mon. Kita udah di lantai duanya nih guys. Wah. Ternyata lantai duanya tuh. Asik banget ya. Nih guys. Datang lihat sini. Ini karena tembus dari inner courtyard yang di bawah nih. Taman yang di bawah. Ke atas nih. Apa hawanya tuh. Juga enak. Karena. Nih guys. Tuh. Selain pencahayaan juga. Lebih oke. Buat sirkulasi udara masih dikasih tuh. Tuh. Jadi ada lubangnya begitu. Enak ya. Jadi rumah tuh gak sumpah. Gak harus. Setiap saat. AC muluan. Jadi ini ada buat sirkulasi. Udaranya. Masuk. Ini sekarang berasa nih. Udaranya nih. Enak banget. Nah ini. Arah. Datang dari tangga disini. Nah ini ada datang dari tangga. Ini pastinya kamar utama. Kita sebelum masuk ke kamar utama. Kita cek-cek dulu kamar anaknya. Gimana dengan kamar anaknya. Nah ini dia nih. Kamar anaknya. Kamar anaknya tuh nyaman ya. Ukurannya juga. Oke. Gede bahkan. Ini udah masuk. Lemari. Udah masuk ranjang nih. Ranjang yang single-nya gede. Ini masih lalu asa. Dan gak ketinggalan. Kita mau lihat ini. Nah. Ini jendelanya tuh gede banget guys. Kita keser dikit ya. Biar bisa lihat ya. Tuh. Ini jendelanya. Bisa dibuka. Jendelanya bisa dibuka. Masih ada space untuk keluar sedikit. Enak. Oh. Ternyata kamar anaknya. Yang kedua juga. Markotop. Cakep. Ini. Sama presisi gedenya. Oke. Kamar anak udah kita lihat semua. Sudah. Besarannya juga sudah nyaman. Nah. Kemari guys. Ini dia. Kamar mandinya. Untuk meng-cover dua kamar anak. Tuh. Pemakaian antara. Corak-corak. HT-nya. Dinding. Lantai. Semua. Semua sudah. Oke banget ya. Pemakaiannya udah gak. Ngebosenin. Sanitar juga. Semua dua lengkap. Udah oke banget. Ini mah lantai duanya udah cakep banget guys. Kalau kayak begini. Gimana. Menurut kalian. Coba kalian kasih komen-komennya. Biar Dodi juga bisa tahu. Kalian. Sama. Atau beda. Dengan Dodi. Untuk seleranya. Nah ini. Kamar utamanya. Ini kita udah masuk nih. Di kamar utama. Kamar utamanya. Kita udah masuk. So pasti. Kalau yang namanya kamar utama. Udah gak ada cacatnya lagi. Udah. Gede. Tapi guys. Ini. Ini bagian dari interior nih. Ini semua bagian dari interior. Nanti ngeplong. Nah. Kalau kalian mau buat seperti ini. Nanti bisa. Jadi. Antara ruang tidur. Dengan ruang pakaian tuh. Terpisah. Nih guys. Yuk. Belok sini. Kita lihat tuh. Jadi. Antara ruang tidur. Sama ruang pakaiannya terpisah. Dibikin interior seperti ini. Dan juga ini ada. Meja untuk dandannya. Nah. Ini. Jadi. Ruang pakaian kalian. Dan ini kamar mandi. Utamanya. Nah. Ini dia. Kamar mandi utamanya juga udah asik ya. Ukurannya sop pasti udah gede. Tempat mandinya juga. Nyaman banget. Buat yang badannya segede-gede ini. Ukurannya. Mau gerak juga udah. Nyaman banget. Karena gak sempit. Ukurannya. Sip. Kita lihat sekarang. Lantai tiganya seperti apa. Yuk. Kita naik ke atas. Kita lihat lantai tiganya. Ini dia guys. Lantai tiganya. Tuh. Keren banget nih. Lantai tiganya. Lantai tiganya. Ini. Ethic room. Kalau kalian mau jadiin kamar. Bisa gak? Bisa. Kalau kalian mau jadiin kamar. Berarti. Hitung-hitung kalian punya. Dua master bedroom. Karena apa? Ethic room ini. Udah ada kamar mandinya disini. Jadi. Kalau kalian mau bikin ruang kumpul-kumpul. Ruang nonton. Gak perlu turun ke bawah. Karena tiap lantai sudah ada kamar mandinya nih. Seperti ini. Tuh. Lengkap semua udah. Nah. Jadi nyaman kan? Kalau kalian mau jadiin kamar. So pasti. Sangat bisa. Ini ada dua ruangan outdoor. Disini. Ada bisa keluar. Nah. Ini ada ruangan outdoor disini. Tuh. Ada ruangan outdoor yang bisa kalian pakai. Tapi. Kerennya rumah ini. Selain ini. Ada ruangan outdoor. Ada. Kamar mandi. Di etic room ini. Rumah ini rapi loh. Nih. Disini ada satu pintu lagi. Kalian bisa keluar. Tuh. Yuk keluar yuk. Disini. Nah. Kalau kayak gini kan. Kalian bisa naruh AC ya. Disini. Jadinya AC nya semua ngumpet. Nggak. Nggak kelihatan. Dan juga. Ngebersihnya nyaman. Enak sekali. Bisa taruh beberapa unit. Outdoor AC disini. Ya. Keren ya rumahnya. Nah ini. Kita udah kelilingin semua rumahnya. Semua lantai nya. Gimana menurut kalian. Yuk buruan. Sumarkon Bogor selalu. Melebihi. Unit yang ada pembelinya. Jadi. Buruan kalian daftar. Kalian daftarnya sama Dodi. Dodi pastikan. Cih pastikan. Dodi pastikan. Kemungkinan besar dapet unitnya. Kalau beli sama Dodi. Dapet dah. Pasti. Jadi. Kalian buruan daftarin. Karena. Kalau kalian mau daftar yang prioritas. Itu. Kita tanggal 3 udah nge-war. Wah. Udah kayak. Udah kayak tiket nonton konser nih. Tanggal 3. Kita udah nge-war. Untuk bapak ibu. Koko cici semua. Untuk dapetin. 20 nomor pertama. Jadi itu. Antriannya. 20. Sekarang. Masih keburu. Buat kalian daftarin. Karena tanggal 3. Kita akan war. Untuk kalian. Jadi. Yang dapet. Di prioritas. Udah nyaman sekali. Pastinya. Karena. Dipanggilnya. Nomor-nomor awal sekali. Abis itu. Kalau kalian gak dapet. Prioritas. Kita daftarin. Regular. Sumarekon Bogor. Unit. Satu klusternya. Ini gak banyak. Yang daftar. Pasti selalu. Melebihi. Dari unit yang ada. Jadi. Buruan. Telepon Dodi. Kita obrolin. Biar dapet. Unitnya. Semuanya tetap sehat. Tetap semangat. Ini rumah yang sangat worth it. Untuk kalian beli. Untuk kalian tinggalin. Dan juga. Pastinya. Harganya. Masih sangat. Oke banget. Untuk yang tiga lantai. Seperti ini aja. Aduh. Harganya cuma 3M kecil doang. Semuanya. Oke. Sampai disini semuanya. Sampai jumpa. Di acara. Pemilihan. Unit. Di Sumarekon Serpong. Cluster Ebony. Ciao semuanya. Bye. Terima kasih. Terima kasih.